Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 1 Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan Selamat datang Silahkan kalian jawab Ahlan wasahlan Selamat datang Jawabnya adalah Ahlan bika Siap, satu kali lagi Bapak akan mengatakan Ahlan wasahlan Silahkan jawab Ahlan bika Satu kali lagi Ahlan wasahlan Jawab Ahlan bika Baik, pada pagi hari ini Sobahul khoyr Jawab Sobahan nur Sekali lagi Ahlan wasahlan Jawab Ahlan bika Ahlan wasahlan Ahlan bika Kalian jawabnya Ahlan bika Bapak akan menyampa lagi Sobahul khoyr Jawab Sobahhan nur Sobahul khoyr itu selamat pagi Sobahhan nur itu artinya selamat pagi Juga Satu kali lagi Sobahul khoyr Sobahhan nur Ucapkan Sobahhan nur Siap Sobahul khoyr Sobahhan nur Sobahul khoyr Sobahhan nur Jawabnya Baik Pertama Bapak ingin mengenalkan dulu Nama Bapak yaitu Bapak Bubuh Atau bisa dipanggil Pak Bubuh Atau siapa saja Atau Ustadz Bubuh Bebas lah Nama asli Bapak yaitu Bubuh Bukhori Muslim Bapak tinggal di Cibodas Pasar Tepatnya di Desa Mekarwangi Kecematan Ciswayong Kabupaten Tasikmalaya Bapak mengajar Bahasa Arab dari Kelas 1 Sampai kelas 6 Dan untuk Pertemuan kali ini Bapak mengajar Kelas 1 Selamat datang Kelas 1 Selamat bergabung Di SDI Islam Al-Jamal Dan siapkan diri Untuk mengikuti Pembelajaran Bahasa Arab Bersama Bapak Atau Pak Bubuh Sebelum belajar Mari kita ucapkan Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Intro Baik Untuk pembelajaran Bahasa Arab Kelas 1 Sebelumnya Bapak ingin Bertanya dulu Kepada kalian Bahasa Arab itu Apa? Coba Bahasa Arab adalah Apa? Coba Yang kalian ketahui Dari Mana saja Dari mana? Bahasa Quran itu Apa? Bahasa Arab adalah Baiklah Bahasa Arab itu Bahasa Arab itu Anak-anak semua Adalah bahasa Orang Arab Seperti Bahasa Bapak yang orang Sunda Ngomong bahasa Sunda Ya Bahasa Sunda adalah Bahasa orang Sunda Bahasa Arab Adalah bahasa orang Arab Bahasa Indonesia Bahasa orang Indonesia Bahasa Jepang Adalah Bahasa orang Jepang Jadi bahasa Arab Adalah bangsa orang Arab Bahasa Arab Adalah bangsa Adalah bahasa orang Arab Dimana bahasa Arab Digunakan Oleh orang Arab itu sendiri Ya Paham? Jadi bahasa Arab Adalah bahasa orang Arab Tapi kok Pak Kita kan orang Indonesia Kenapa harus Belajar bahasa Arab? Kenapa? Coba Jawabannya adalah Karena kita adalah Orang Islam Dimana orang Islam itu Membaca Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menerima wahyu Yang kemudian Wahyu itu Dibuat Dibuat mushab Atau disebut juga Mushab Al-Quran Mushab Al-Quran Mushab Al-Quran Adalah berbahasa Arab Paham? Jadi Kita harus Belajar Bahasa Arab Kemudian Anak-anak Bahasa Arab Menurut bahasa Itu adalah Bahasa Padang Pasir Adalah bahasa Padang Pasir Karena Arab itu Menurut bahasa Adalah Padang Pasir Mencakup Dunia Arab Dimana Kalau kita bermain Ke Arab Bapak juga belum pernah Cuman bisa melihat Di Youtube Semoga Di antara kita Bisa Berkunjung ke Arab Khususnya ke Mekah Untuk berhajit Amin Ya Allah Ya Allah Al-Quran Allah Mabalik Mekah Amin Jadi Menurut bahasa Bahasa Arab itu Adalah bahasa Bahasa Padang Pasir Bahasa Padang Pasir Kemudian Bahasa Arab Bahasa Arab juga Adalah Salah satu bahasa Resmi Di dunia ini Jadi Bahasa Arab Sangat penting Dikuasai Apalagi Di zaman sekarang Bahasa Inggris Kita harus bisa Apalagi bahasa Indonesia Itu adalah Bahasa ibu kita Dan bahasa Arab Wajib kita Pelajari Kemudian Bahasa Arab Disebut juga Adalah Bahasa Al-Quran Atau Lugotul Quran Bahasa Arab Disebut Lugotul Quran Kenapa Bahasa Arab Disebut Lugotul Quran Karena Al-Quran Menggunakan Bahasa Arab Inna Enzalna Hukur Anan Arab Yalla Al-Lakum Ta'qilun Kita Bersyukur Bahasanya Islam Bisa sampai Ke Indonesia Yang mana Nabi Muhammad Terlahir di Mekah Di Mekah Atas izin Allah Islam bisa Disebarkan ke seluruh dunia Berkat Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Dalam membela Agama Islam Karena kelas 1 Bapak Mohon Untuk Membuka Buku paketnya Ini buku paket Untuk kelas 1 Buku paket Untuk kelas 1 Di kelas 1 ini Di depannya Ada Tulisan Uhibu Al-Arobiyah Ada disini Uhibu Al-Arobiyah Baca bersama-sama Uhibu Al-Arobiyah Satu kali lagi Uhibu Al-Arobiyah Uhibu Al-Arobiyah Artinya Aku cinta Bahasa Arab Aku cinta Bahasa Arab Kenapa Cinta Ya sudah Bapak terangkan Tadi Karena Bahasa Arab Adalah bahasa Yang digunakan Oleh Al-Quran Dan kita Wajib Bisa Membaca Al-Quran Apalagi Orang Islam Kemudian Di bawahnya Disini Ada gambar Ada Ada apa saja Coba Digambar ini Ada gambar masjid Rumah Pohon Buku Anak-anak Sedang membaca Al-Quran Selain itu Ada Apalagi Coba Fokus Kesini Silahkan dibuka Bukunya masing-masing Ada Gambar-gambar Huruf Nah disini Ada huruf Gin Atau Go Kemudian ada huruf To Ada To Ini To Ada huruf Ba Tha Habdo Nun Dan Hamzah Kemudian Qob Dan disini Paling pinggir Huruf Sod Huruf Sod Nah itu adalah huruf Hijaiyah Dimana Di Ikro 1 Di Ikro 1 Kalian Pasti Sudah Bisa Membaca Ikro 1 Dimana Di Ikro 1 Ada huruf Hijaiyah Untuk Kelas 1 Nah Disini ya Di buku paket ini Di halaman 2 Halaman 2 Disana Ada Tentang Menulis Huruf Tentang Menulis Huruf Huruf Apa ini Coba Huruf Alif Huruf Alif Huruf Alif Di buku Tulis ini Di buku paket ini Ada Ini Kerjakan Sesuai perintahnya Warnailah Huruf di bawah ini Silahkan oleh kalian Di warnai Huruf-huruf di bawah ini Kemudian Yang nomor 2 Tulis kembali Huruf di bawah ini Coba lihat Cara menulis Huruf Alif Yaitu Dari atas Ke bawah Dari atas Ke bawah Kemudian Yang ini Ini Alif Coba Ditebalkan Ini Ditebalkan Dengan Pensil Dengan Pensil Kalian Yang ini Ditebalkan Dari atas Ke bawah Ditebalkan Dan Baris yang ini Juga Ditebalkan Sama-sama Paham Semuanya Kemudian Yang poin 3 Isilah Titik-titik Di bawah ini Dengan huruf Yang sesuai Nih Pak Bagaimana Cara menulis Gampang Disini ada tulisan Allahu Akbar Allahu Akbar Disini coba Allahu Akbar Allahu Akbar Di tulisan Allahu Akbar Di kolom-kolom ini Silahkan oleh kalian Titik-titiknya Ini titik-titik ya Kemudian ini juga Titik-titik Diisi dengan huruf Yang sesuai Dengan Allahu Akbar Itu sendiri Coba ini Allahu Akbar Itu kan Coba kurangnya Itu huruf apa Huruf Alif Jadi kalian tinggal Menulis huruf alif Di titik yang pertama ini Di titik-titik yang pertama Dan titik-titik selanjutnya Menulis huruf Hamzah Ini huruf Hamzah Yang ada di Allahu Akbar Ini Hamzah A Yang pertama alif Allahu Yang kedua Akbar Itu dengan Hamzah Hamzah itu Set Yang ada Kayak angka dua Di atas Ayatopian Ini Ini adalah huruf Hamzah Ini Bapak Lihat Nah ini adalah huruf Hamzah 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 Paham? Nah seperti itu Jadi tugas yang Tugasnya adalah Memwarnai Kemudian Menulis kembali huruf alif Dan yang terakhir Mengisi titik-titik ini Sesuai dengan huruf ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ucapkan Allahu Akbar Arti Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar Allah Maha Besar Kekuasaannya Allah Maha Besar Kuasanya Dimana Kebesaran Allah Sangat terasa Pada kita Mulai dari Bernapas Bisa melihat Bisa mendengar Bisa berbicara Itu adalah berkat Dari Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Alhamdulillah Rabil Alami Paham semuanya? Jadi tugasnya Cuma itu saja Menulis huruf alif Di halaman 2 Dan Bapak Doakan Semoga kalian Menjadi anak-anak Yang bersoleh Sukses dunia akhirat Bisa berbakti Kepada orang tua Syukran Kasih Bapak ucapkan Terima kasih Banyak Asyikuru Syukran Kasih Terima kasih Banyak Dan tugasnya Dipotokan saja Dikirim ke nomor Bapak Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilal Liko Selamat Berjumpa kembali Di Minggu depan Tentunya dengan Pembelajaran Bahasa Arab Bersama Bapak Assalamualaikum Terima kasih